Saya nama pendeta Soni Awam dari gereja-gereja Kota Kota di Papua. Saya ketua 47 denominasi gereja di Papua. Dan kami kerjasama dengan para pimpinan muslim di kota Jayapura. Kami sangat hukum dan kesan saya hari ini saya sangat bangga. Dan sukacita karena tidak pernah muncul dalam benak hati saya. Tapi lewat Bapak Edi Sabto yang bisa dapat mengantar saya. Sampai hari ini saya beri di sini satu kebanggaan yang luar biasa untuk orang-orang Papua. Itulah kesan saya dan saya bersyukur kepada Abi. Dan begitu dengan seluruh pimpinan di sini mereka menerima kami dengan sukacita. Dan inilah keluarga saya yang ada di daerah Indramayu. Demikianlah kesan-kesan saya, mari kita bersatu untuk membangun rumah ini. Amin. Untuk kerajaan Bapak kita di surga. Amin. Kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itulah kesan saya. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik, nama saya Suhanda Kalef. Saya juga hamba Tuhan. Dan saya bersyukur sekali bisa datang ke tempat ini. Apalagi sampai naik ke lantai tujuh di ramatan. Amin. Sungguh sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa masjid ini akan jadi satu kebanggaan Indonesia. Juga dunia. Amin. Amin. Kerimbulan kita dari Nasrani maupun Muslim, kita bisa bersatu lah. Karena sebenarnya akan kita menemukan. Itu saja dan terima kasih sekali untuk semua yang sudah dilakukan oleh pimpinan di sini. Terutama Abi yang telah membimbing kami untuk melihat area ini. Dan juga untuk Syekh yang telah menjamu kami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. 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 Salam damai syatra buat kita sekalian. Amin. Amin. Saya sudah berulang-ulang kemari. Kita membangun hubungan dengan keluarga besar di tempat ini. Dan saya ingin mencairkan rasa kekhawatiran. Ada banyak hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja yang merasa khawatir. Saya bilang tidak perlu khawatir. Supaya kekhawatiran itu menjadi cair, coba kita silaturahmi ke Al Jaitun. Jadi pertempatan waktu bulan lalu saya ke Papua. Saya ajak teman-teman supaya mereka menyaksikan sendiri jangan sampai ada cerita dari saya. Ya. Tadinya kan, wah gimana itu? Karena dengar di TV kan negara Islam Indonesia. Berbahaya kita terancam. Saya bilang tidak ada terancam. Kita datang ke sana, nanti kita akan disambut dengan damai syatra, sukacita. Bahkan kita juga bisa duduk bersama. Kita bisa berkarya bersama. Amin. Dan saya pesan kepada sahabat-sahabat sana, coba kita menabur benih. Amin. Ya, istilah dalam gereja kalau kita mau nyumbang itu menabur benih. Betul. Jadi kita datang bukan dengan tangan hampa tapi kita menabur benih. Amin. Jadi saya bersyukur sekali kalau kita boleh bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan ini. Supaya sungguh-sungguh kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Alhamdulillah, matur rumah tangguh selawo. Ibu. Pesan. Saya mewakili ibu-ibu di Papua lah. Tuhan, saya mewakili ibu-ibu yang ada di Papua. Saya bersyukur kalau saya ada di sini. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya merasa bangga serta bersuka cita. Karena saya melihat betapa rama, tama, orang-orang yang ada di sini tidak seperti yang kita nonton di televisi. Jadi saya bersyukur, pesan saya, kita terus tingkatkan kerjasama. Nah, kita terus tingkatkan kerjasama. Hidup, Papua. Hidup, Papua. Hidup, Papua. Lanjut, siapa tadi yang sudah ditunjuk? Ayo, silahkan. Jawa Timur. Yang keras, suaranya yang keras. Yang lantang. Saya nama Sumpari dari desa-desanya, desa Teracal, Kecamatan Kadang. Ini kabupaten Lamungan. Mawakili Jawa Timur. Jadi, ada kesan dalam hati kecil ini memberikan informasi bahwa semuanya harus bersyukur. Apa yang kita alami ini luar biasa. Karena ini nikmat Tuhan. Yang harus kesyukur, walaupun baca, kita nikmatin saja. Jangan sampai ada yang rasa ngeluh. Karena Tuhan tidak suka dengan ngeluh. Mari kita cinta semuanya saudara. Anak Adam saudara. Maka kita bersatu. Walaupun ada agama yang lain, itu saudara kita semuanya. Amin. Kita berangkatlah. Ilah, ilah, antar. Alikah, ya warah, amin. Selalu menyatu. Dengan masjid ini gimana? Alhamdulillah, masjid ini adalah masjid milik dunia. Kan maksudnya mau menyelesaikan masjid ini. Oh, masjid. Sebagai mewakili donator, Alhamdulillah. Siap. Siap melaksanakan donator yang diperlukan. Berapapun. Siap. Eh, coba sentarai. Berapa karung? Amin. Berapa karung? Jawa Timur, berapa karung? Iya. Semuanya siap. Satu orang, satu per orang. Berapa? 125. 125. 125. Berapa? Oh, 125. 125 karung. 125 karung per orang. Per orang? Iya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyambut? Terus. Dari yang lain, Jakarta. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam. Terima kasih. Ternyata ada sahabat kita juga dari Papua. Tanpa diduga kami dari Jawa Tengah. Nama saya Ano Sumarno. Setelah saya datang ke sini dan sering sebetulnya ke sini, apa yang disampaikan dari Papua tentang bibit atau benih, menabur benih, Jawa Tengah menyiapkan benih jahe yang disebut dengan jamas jahe membangun masjid, Pak. Jadi ini.